Intro Menyandang status sebagai seorang janda, Ayu Ting Ting rupanya punya daya pikat bagi banyak pria. Sebut saja Hussein Alatas, pesenetron Andi Arsil, hingga desainer kondang Ivan Gunawan yang namanya belakangan disebut-sebut tengah dekat dengannya. Bagaimana tidak setelah heboh foto kebersamaan Ayu, Ivan dan Bilkis di momen lebaran kini tanda-tanda adanya hubungan spesial di antara mereka seolah makin jelas terlihat. Adalah sebuah karangan bunga di acara syukuran rumah baru pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda di bilangan Bintaro Kamis kemarin yang bertuliskan ucapan selamat dan doa dengan nama pengirim Ivan Gunawan, Ayu Ting Ting dan Bilkis. Lalu adakah ini pertanda bahwa mereka telah mengikat sebuah komitmen asmara? Selamat menempati rumah baru, gitu saja. Selamat, semoga cepat dapat ngomongan. Amin. Bang Gunawan, Ayu Ting Ting, Bilkis. Kok ada bertiga sih? Ayo, makasih ya bunganya. Bukan dari saya itu, Om. Makasih ya. Saya kasih tau nih harganya bunganya deh. Bukan dari saya, saya nggak tahu apa-apa loh. Nah, itu saya nggak tahu. Oke, Ayu posasi kali ya. Iya, Ayu posasi. Ayu Ting Ting kan kayaknya jelas banget sama Bintaro. Emang Ayu Ting Ting dia doang. Oh, kapan gue nengah Ting Ting? Karena kan bunga yang ibu kasih itu paling mahal. Bukan dari saya. Bunga Bang. Bunga Bang ya? Oh iya, Bang Igun. Kelora nikah tuh gitu. Awas ya, ntar kalau gue nikah juga gue kayak gini. Kapan? Ya, lihat aja ntar. Katanya lu nggak mau tahun ini sama dia. Yuk, let's go. Sama dia siapa ya? Seorang pria. Ayu Ting Ting beneran. Beneran. Luar biasa. Jadi lu bilangin sama orang-orang. Kalau misalnya itu kan penyanyi baru. Biasa. Mungkin. Yang buat main sinetron itu anggel hasil. Yang buat main sinetron itu juga nggak ngetop. Emang Ayu nyari yang paling ngetop? Yang paling gede kayaknya. Ya, yang jelas kalau saya ya. Kalau saya memang suka sama Ayu sudah dari dulu. Tapi saya memang dalam kehidupan saya kan prioritasnya banyak. Saya punya butik. Saya punya karir. Dan memang semuanya harus dipikirkan secara matang. Dan awalnya saya pikir kalau misalnya kita suka sama orang itu kan belum tentu kita harus memiliki gitu. Tapi getaran. Gue dikerebutin Marta. Lu nurusin gue. Samet ya. Lu nurusin gue. Lu ngecekin gue tiap hari di Warawere di infotainment. Jadi selama ini lu ngincer. Itu supaya Warawere di infotainment. Gue kemarin ke dukun. Biar gue diwancarin infotainment. Kata dukunnya apa? Kata dukunnya udah tenang aja. Lu ikutin Ipo. Abis lebaran rame katanya. Ikutin kayak Bang Ipo. Makasih doanya full ya. Mudah-mudahan dia milik lu yang gemuk. Amin. Jangan pilih yang botak. Jangan pilih yang botak. Kalau lu udah pasti jamin tujuh turunan bahagia di dunia herat. Lu tau gak sebenernya dia ngejar siapa? Ngejar siapa. Udah ngejar bapaknya Ayu. Lewat candaan mengalir dukungan untuk hubungan Ayu dan Ivan dari sahabat-sahabat mereka. Jika sebelumnya Ivan Gunawan tampak sangat bahagia ketika ia berhasil mengabadikan foto bersama Ayu dan Bilkis di mementum Idul Fitri lalu. Tapi tentunya hal ini bukanlah sebuah jawaban jika keduanya telah bersepakat menjalin asmara. Lantas seperti apa Ayu menanggapi kegigihan Ivan Gunawan menaklukkan hatinya? Hubungan saya sama Ayu Tinting baik-baik saja. Tidak pernah berubah. Komunikasi setiap hari. Kasih kabar setiap hari. Apa ya? Ya gak ada yang. Percaya gue. Jadi gak. Saya gak pernah. Gak pernah ada yang berubah. Kemarin saya lebaran memang saya silaturahmi ke rumah orang tua. Ke rumah orang tua Ayu di Depok. Jadi saya baru pertama kali main ke rumah Ayu. Ya namanya juga lebaran ya kan. Dan saya juga kebetulan rumah saya tidak mengadakan open house. Jadi saya punya waktu. Akhirnya saya berlebaran di rumah Ayu. Meski Ayu Tinting memiliki catatan sejarah kelam tentang kisah percintaan. Namun ia mengaku tak pernah menutup hati bagi siapa saja yang mendekati. Tapi adakah Ivan Gunawan masuk dalam kategori Ayu Tinting menjadi pendamping hidupnya nanti menggantikan posisi NG? Seperti apa sesungguhnya hubungan dua sosok yang selalu terlihat akrab dan begitu dekat itu? Benarkah jika keduanya telah memiliki rasa yang sama? Karena kan memang dari dulu udah kenal baik. Jadi ya bercanda-bercanda biasa saja. Nggak diambil pusing. Selagi belum ada statement langsung dari saya. Itu menurut saya masih yang berteman aja gitu. Tapi saya nggak pernah menutup hati saya buat siapapun gitu. Yang jelas sekarang saya cuma pengen fokus saja sama Bilkis. Ya cinta itu kan bisa berkembang dengan sendirinya. Kalau misalnya Ayu tiap ketemu orang jatuh cinta, tiap ketemu orang jatuh cinta berarti Ayu ini juga nggak benar dong. Pastikan Ayu sekarang prioritasnya adalah Bilkis. Gimana orang yang bisa dekat sama Bilkis, bisa dekat sama keluarga, bisa dekat sama Ayu ya pastinya itu yang jadi pilihan untuk Ayu. Dan saya rasa juga Ayu bukannya nyari pasangan yang bisa ngapelin dia malam minggu, yang bisa ngajakin dia jalan-jalan, udah nggak kayak gitu sih. Saya melihat dia memang sudah sangat dewasa. Orang dia aja bilang, ah sabar ya kalau misalnya Ayu nggak bales BBM AA karena Bilkis dari kemarin rewel. Jadi ya, dia memang harus sabar ya gitu kan. Cinta memang datang dengan berbagai cara. Meski kini Ayu mengaku masih berteman dengan siapapun itu yang berusaha mendekatinya, termasuk Ivan Gunawan. Namun kebersamaan mereka bukan tidak mungkin menjadi berbuah cinta. Lalu benarkah, jika tahun ini Ayu Ting Ting siap mengakhiri kesendiriannya, adakah Ivan Gunawan yang akan menjadi mempelai pria di pelaminan kedua Ayu Ting Ting? Saya nggak tahu ya, saya juga nggak tahu ngejalanin yang kayak gimana yang jelas, ya udahlah jalanin aja yang jelas, saya minta jodoh dikasih yang terbaik aja. Saya nggak perlu cari pacar karena buang-buang waktu saya kalau saya harus cari pacar gitu. Jadi kalau misalnya dibilang saya mau cari istri, ya benar. Tapi istrinya siapa ya saya belum tahu gitu ya. Tapi namanya saya menyukai seseorang dan saya usaha, masa salah. Memiliki hunian baru sesuai dengan apa yang diharapkan? Benarkah jika rumah baru Ruben Onsu dan Sarwenda menelan biaya sampai 5 miliar rupiah? Temukan kisahnya sesaat lagi hanya di Celep Onge.